Intro Saya berada di Amerika untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri ini Di Amerika saya mendapat cerita yang agak unik menurut saya Ada orang gagap yang pergi mencari alamat Tapi ketika GPSnya, baterainya low bed dan dia gak ada waktu untuk ngecas kembali Maka dia mulai bertanya kepada seorang anak kecil Namanya orang gagap gitu ya Wah nanyanya kalau dalam bahasa Indonesia misalnya Wah ini menuju tempat ini bagaimana gitu ya Tapi wah, 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 wah Nah, anak yang ditanya itu diem aja ya Si gagap ini mengulangin lagi gitu ya Dia bertanya alamat yang dituju dengan volume yang lebih keras Tapi juga dengan cara gagapnya Si anak ini diem aja Sampai akhirnya si gagap ini seperti menunjukkan wajah kecewa Bahkan agak marah Lalu ngeloyor pergi Gak lama kemudian beberapa pemuda mendatangi anak kecil ini Marah-marah Kamu tuh gimana sih? Oh, ditanya alamat malah diem saja Kamu kan tahu wilayah di sini Lalu anak kecil ini dengan polosnya menjawab Kakak, 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 karena saya takut digagap-gagap Gampar Rupanya anaknya gagap juga Jadi kalau dia menjawab dengan cara gagap Dia ditakut, dia takut dikira meledek lalu digampar Apa sih inspirasi dari kisah sederhana ini? Janganlah buru-buru menghakimi berdasarkan perbuatan Karena lebih daripada perbuatan adalah motivasi Ada orang yang berbuat baik Tapi sebenarnya dia menjilat Ada orang yang memberi Tapi sebenarnya dia pengen terkenal atau pengen dihargai Maka pada waktu dia dihargai Dia sangat berani memberi atau nyumbang Tapi begitu gak dihargai Wow, sumbangannya berhenti Bahkan kadang-kadang barang yang sudah disumbangkan diminta kembali Wah, ketahuan bahwa selama ini sebenarnya pemberiannya itu supaya dihormati Banyak orang kadang-kadang hanya menilai dari penampilannya Tampak luarnya atau perbuatannya Memang tidak salah Tapi terlebih lagi mari kita mencoba menyelami sebuah perbuatan Ketika anak kita, pasangan kita atau teman kita di kantor Berbuat sesuatu yang mungkin kita gak bisa mengerti Maka jangan buru-buru menghakimi Tapi ajalah berbicara Sederhana kok Dengan berbicara Dia akan mengeluarkan isi hatinya Dengan demikian kita akan memahami tingkah laku atau perilakunya Banyak masalah terjadi karena orang tidak mau mendengar Orang tidak mau memahami Atau menyelami hati orang lain Dan langsung melakukan penghakiman atau penilaian Karena itu mari kita hidup bijaksana Dengan mendengarkan keluhan Mendengarkan isi hati orang lain Inilah inspirasi yang saya gali dan saya sampaikan Dari Philadelphia di Amerika Salam dasyat luar biasa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.